Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanah Sepertar Hukum dan untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk prosedur blokir kendaraan bermotor itu secara online apakah sudah ada semua di semua provinsi ya untuk blokir secara online karena ketika ada jual beli mobil atau kendaraan bermotor atau motor atau apapun itu kadang-kadang setelah dibeli itu tidak langsung dibaliknamakan atas nama pembeli tidak dimutasikan atas nama pembeli menunggu beberapa tahun mungkin masih pajaknya aja masih pinjam KTP pihak yang pemilik mobil atau di PPKBnya tersebut kadang seperti itu dan akibatnya pihak penjual itu nanti bisa terkena yang disebut namanya pajak progresif yaitu kenaikan pajak kendaraan bermotor ketika memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor karena mobil dan motor itu termasuk ke dalam pajak pajak barang mewah oke oleh karena itu untuk prosedur blokir secara online untuk memblokir namanya ya biasanya seperti itu agar tidak terkena pajak progresif itu belum ada ya untuk semuanya untuk blokir secara online itu sudah saya periksa hanya baru ada di DKI Jakarta saja ya hanya di DKI Jakarta saja disitu sudah dibuatkan aplikasi yang dapat memblokir kendaraan secara online tinggal membuat aplikasinya setelah itu mendaftar setelah itu nanti ada pilihan memblokir kendaraan yang sudah dijual beli dan untuk selain wilayah Jabodetabek berarti untuk pemblokiran harus secara offline atau datang ke samsat terdekat bukan samsat terdekat sih ke samsat domisili mobil tersebut oke dan saya jelaskan untuk prosedurnya yang offline ya sudah gampang sekali tinggal datang ke samsat membawa STNK fotokopi KTP sama SIM dan fotokopi kartu keluarga setelah itu mengisi formulir pemblokiran kendaraan bermotor setelah itu ya bermatain ram ribu sama kalau diurus orang lain menggunakan surat kuasa setelah itu selesai untuk memblokiran dan ketika pihak penjual membeli mobil lagi tidak akan terkena pajak progresif itu caranya yang offline dan untuk yang online silahkan kalian periksa karena keterbatasan ini ya media saya nggak bisa ngerekamnya untuk yang di DKI Jakarta itu sudah bisa secara online yang pokoknya tinggal membuat akun setelah itu disitu ada menu pilihan untuk memblokir nama kendaraan setelah itu ada salah satu buktinya yaitu jual belinya juga dan setelah itu bisa diproses 2 hari kerja sebenarnya mudah online bisa lebih mudah lagi dan menurut saya karena ini pandemi sebentar lagi kayaknya tidak hanya di DKI Jakarta saja yang bisa online kayaknya semuanya di seluruh kabupaten atau kota bisa secara online dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati